Halo kembali lagi bersama saya disini kita akan membagikan sedikit tips untuk Redmi Note 8 yang tidak bisa terbaca memori internalnya pada saat kita mencolokkan ke laptop atau komputer ya disini kita hapus saja untuk bagian device manager Google Nexus ADB nya uninstall ya uninstall dulu ini pada saat proses handphone itu tercolok ke komputer ya dan setelah itu kita scanning kembali kita tunggu sampai dia proses scanning nya itu berhasil dan disini kita cabut pasang saja untuk handphonenya dan disini sudah terbaca ya dan kita pastikan nah disini sudah terbaca Redmi Note 8 nah disini mode MTP nya yang ada di handphone kita hidupkan dulu nih dan sudah dan ini memori internal sudah terbaca pada komputer ya jadi bagi kalian yang memiliki kendala yang sama lakukan penghapusan driver lama ya jadi driver nya ini dia harus di update dulu jadi yang lama itu kita uninstall ya Oke terima kasih jangan lupa di subscribe dan di like ya sampai jumpa di tutorial berikutnya terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.